sepuk tangan semuanya keren ya aku pengen merasakan gimana ya halo some wasn't lagi so kamu masyarakat dan sekarang aku berada di garasinya bus katulistiwa trans dan kita akan lihat-lihat ada apa aja di garasinya bus katulistiwa trans ini ini adalah bus yang pernah aku naikin dari Makassar kepalu-palu ke Makassar tahun kemarin banyak banget teman-teman yang request buat main ke garasinya katulistiwa trans jadi hari ini aku kabulkan dan tentu saja aku enggak sendirian kita bersama owner-nya ini dia Bapak Alif Anas Halo Pak Halo jadi banyak banget teman-teman yang request main ke sini Pak jadi kita mau muter-muter boleh ya boleh boleh dari mana nih kita nih bebas-bebas ya ya dari sini Oke Oke jadi ini garasi berarti tempat buat maintenance atau apa maintenance bener-bener jadi bus baru datang dari Palu ya kesini perbaikan ya berangkat lagi bener tapi ini sekarang lagi lagi sepi karena lagi pada keluar Oh lagi pada jalan lagi pada jalan udah sore ya soalnya biasalah masih musim lebaran Oh masih musim lebaran nah ini bagian dalam ya berarti maintenance semua disini semua semua bus disini mau bus motor semua disini ada truk juga ada ini truk lagi cuti sopirnya Oh lagi cuti Iya jadi katulistiwa trans itu bus bus doang atau ada truk ada truk masih jalan sama sih masih masih jalan semua pakai quester ini quester bener ini quester tipe apa sih ini tipe full option CBU option ini CBU ya bener quester bukannya DCKD ya Enggak ini yang Iya ini ini satu-satunya di Indonesia serius serius lah yang bedain dia sama yang di Indonesia apa ya itu isi dalamnya beda-beda sama ABS nya Oh ini ABS bener-bener setelah punya quester berapa unit quester itu empat unit empat unit sekarang semuanya udah mau beralih ke bus Oh mau pindah kebiasa Kenapa alasannya dari truk ke bus ya masalah cuan lah bukannya truk itu lebih mudah ya Iya mudah sih tapi ya ribet ngurus bus eh terkurus 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 ribet kan kalau penumpai kalau besok penumpang penumpangan sebenarnya lebih ribet dibanding barang enggak lah kalau lu ya kalau truk itu sopirnya yang ribet diurus Oh gitu bener kalau bus lebih gampang sopir berarti ciri khas sopir truk itu dia malas banyak yang singgah di jalan Oh kalau ciri khasnya sopir bus itu dia itu rajin dia itu buru-buru resikan karena ngejar waktu besoknya harus berangkat lagi ya kan gp gajian itu berdasarkan res reta sekan sampai 10 res itu baru digaji 10 resitu artinya PP ya PP kalau di Jawa tuh PP kalau disini res Aya satu PP berarti 10 kali PP baru gajian baru gajian kalau truk berarti ini jalan mana ini jalan Makassar Palu juga bebas Makassar Palu Oh kalau truk kalau Makassar Palu berapa lama eh 8 hari 8 hari Iya lama banget kalau besok satu hari ya 24 jam Iya kan ini beratnya 50 ton 50 ton Iya luar biasa Oke ada apa lagi di sini ini ban-ban apa kan ini 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 ban bus Oh ban bus ya Sekarang itu kami ban bus yang masih bagus bunganya sudah tipis bisa di vulkanisir ulang kan vulkanisir ulang dibagusing lagi di jahit lagi Iya Oke terus ada apa lagi di sini mobil-mobil karyawan semua mobil karyawan semua karyawannya bagus-bagus mobil ya keren ada loongan nggak sih nggak bisa kita nge-gaji youtuber Oh loh 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 terus ini kantor berarti ini kantor kantor sebelahnya musolah Oh ada musolahnya ya Iya Jadi kalau main kesini bisa sholat gitu ya mau masuk kantor lagi nggak usah lah itu kan dapur-dapur jangan ini barang yang sudah udah ready semua Oh ini barang bis cadangan cadangan biar langsung pakai Oh gitu ini ya apa ya running text ya running text bener Oke terus ini apa nih di dalam sini ini ayo masuk nggak apa-apa nih masuk iya yuk masuk 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 pakai 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 masuk masuk nah ini kamar khususus selimut bus selimut aja ada kamar ya ini kamar khusus selimut bus sparepat lampu pokoknya barang-barang itu semua ada di sini Oh ada CCTV ini lampu tembak yang di depan itu ya ini lampu tembak di depan ini nekbreaker nekbreaker iya ini CB ujung lain Oh ya Iya nggak ada dijual di Indonesia Oh gitu Iya semuanya ini X Volvo Volvo truk bener Iya itu Volvo kalau beli ke Volvo truk kalau beli langsung bonus ini nekbreaker jadi harus punya Volvo dulu Iya atau impor dari luar Iya Oh benar jadi kalau di selawasi kan jalannya gelap ya ya jadi buat teman-teman yang belum tahu di selawasi tolnya cuma ada di Makassar sama di Manado Bitung selain itu nggak ada tol jadi jalanannya ya hutan-hutan gitu kan jadi harus butuh lampu pertambahan seperti ini semua unit ada ini ya ada di bus ya Iya jadi saya kasih cuma tiga tapi yang subtitle tadi saya kasih lima karena kan jadi terang itu nggak cuma jalan sampai pohon-pohon atas terang semua kalau ngedim ya ini nenek moyang pun kelihatan kalau ditembak cerah banget sampai ke atas-atas gitu terus ini barang-barang bus juga nih ya semuanya barang-barang perlengkapan berapa AC ini ya alternator AC mau kampas-kampas ada semua disini kutang pas rem ya Iya biasa kalau Makassar Palu itu kan 24 jam perjalanan itu kampas rem ini berapa kali biasa bulan atau apa pergantian itu 20 kali PP 20 kali PP berarti 40 hari enggak dong 60 hari 60 hari Oh satunya istirahat ya Oh gitu jadi dari dari Makassar kepalu-palu istirahat sehari ya Oh gitu ya jadi 60 hari ya Iya benar sekitar tiga bulan baru ganti 20 kali PP Oke kemana lagi Pak sebelah sebelah ada Oh dikunci ini berarti ruangan yang isinya mahal ya mahal ini isinya masalahnya karun isinya nih kuncinya dicari dulu jadi gitulah garasi bus ya seperti ini teman-teman kalau belum tahu dan ini salah satu garasi bus yang proper lah menurutku di Sulawesi makanya kita ini serb-sereb apa ini transmisi transmisi ya transmisi ada serbnya Iya nyimpen juga Iya oke Oh isinya ban sama itu velik Ragnar 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 ini dia kincelong ya Ragnar itu di atas Alcoa atau dibawah Alcoa sih sebenarnya sih sama sih sama ya yang beda kan cuma harga cuma harga ini baru-baru semua Oh pantesan dikunci ya Iya kan satu ban aja bisa 4 juta Iya benar ini berapa ini kurang lebih 30 yuk biji bukti aku dapat Avanza bekas satu satu ruangan ini sama dop-dop ya ya dop-dop ini semua apa pelik-pelik cadangan tapi ini baru-baru-baru semua baru semua baru semua persiapan untuk Sultan kelas yang baru persiapan untuk besoknya jadi stoknya udah ada ya langsung pasang nanti sekarang unit ada berapa sekarang unit 10-10 ya nanti nambah lagi yang beres 12-12 itu baru mulai kalau ngasih 2017-2017 tanggal saat tanggal 17 bulan 1 2017 17 Januari 2017 ya tanggalnya bagus ya itu sesuai yang sendiri merintis itu jadi connect Oh iya serius Iya Oke kita pindah lagi ada apa lagi Pak ini ada serep transmisi 1526 1526 ya ini ada mesin juga mesin apa mesin serep mesin serep iya buat apa mesin serep kan seakan-akan kalau ada rusak langsung diganti aja dijalankan kalau misalnya iya londong begini londong ini luar biasa ya Iya dong serepnya tuh mesin segelondong disini ada tempat itu oli nih oli ruang oli berarti aromoli benar Oh ruang oli ini serp-serep semua ini ke tali transmisi kan kali transmisi ya terus ada ini buat AC ini ya bentuk AC ini semua yang disini ini khusus ban vulkanisir oh vulkanisir ya kalau yang tadi tuh ban baru-baru Hai oli kalau oli berapa kali res baru lebih 10 Ria pas ganti oli gajian juga sepirnya Oh bener-bener sip sekarang kita keluar lagi nah katolik siwat trans itu ada berapa kelas dua kelas dua kelas pertama itu ada luksuri luksuri yang kursi kan sit biasa yang kedua itu yang Sultan klas Sultan klas itu sleeper ya sleeper benar kalau yang kursi itu berapa kursi isinya yang kursi itu luksurinya itu 30 sit 30 sit non-toilet ya non-toilet semua bus di Sulawesi non-toilet semua bus di Sulawesi non-toilet kenapa sih alasannya enggak ada bus di Sulawesi simpel sih karena alasannya enggak ada tol enggak ada tol ya terus juga kayaknya kalau sirias penumpang sini enggak mau ke toilet pas bus jalan ya Iya gitu ya benar dan kalau emang mau ke toilet tinggal mampir mesjid ya mampir mesjid ya ada jadwalnya kan ada jadwalnya pasti berhenti Oh gitu Iya ya terus juga yang aku pernah dengar kalau di katal istiwa trans itu setiap azan berhenti Iya dong ya kita ini mayoritas muslim kan di Sulawesi Selatan jadi setiap azan berhenti karena tahun kemarin juga aku ngalamin tuh pas zuhur berhenti singgah di musholah ya seperti biasa kalau di Sulawesi itu ada yang minta untuk buang air kecil dan sekalian berhenti di musholah untuk sholat zuhur seperti itu subuh berhenti jadi tiga kali yang kalau duanya kan bisa dijama iya tiga kali keren luarnya ada satu bus yang standby apa-apa standby dia kan ada jadwalnya Oh jadi nggak berangkat hari ini iya Luxury itu tiap hari berangkat kalau Sultan kelas itu berdua hari berangkat Oh berarti kalau Luxury ada 8 unit Iya 2 unit ya benar jadi 10 kan ya ini yang terbaru kan ini paling terbaru paling terbaru iya Nah aku tuh ada temen dia dari Kalimantan belum pernah lihat disini Oh boleh boleh aku suruh aja ke sini ya boleh tuh keliling Indonesia kerja keren Indonesia pakai mobil jadi nanti aku suruh bawa berarti rumahnya dibawa juga ke sini Iya dia ke sini bawa rumah jadi nanti mungkin otwnya agak lama siap oke mungkin kita tunggu dia datang nanti kita lihat kedalam siap jajah jago keliling Indonesia wedeh keren ya wes hub rumahnya jalan dia bawa rumahnya ya dia bawa rumahnya kemana-mana enak dia bisa pindah-pindah pindah-pindah rumah eh Halo mas Arkan apa kabar ini yang punya wilayah Oh ya Nah jadi mereka ini Pak mereka dari Kalimantan belum pernah ngelihat bus sleeper dan mereka nih kadang underestimate sama bus dia enggak tahu beskara sebagus-bagus ketemu sama Mas Arkan tuh kayak aneh itu ada orang yang suka tidur di bus Iya tidur di bus jalan ya 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 kita mau ngajak kalian buat lihat bus Sultan pas punya katolisi watran Oke sekarang boleh masuk Pak bolehlah kalian dijelaskan Pak siap mereka silahkan duluan silahkan sedang boleh pakai dibuka karena ini karpet hotel bos Oh karpet hotel Oh itu batas suci cuma enggak kelihatan ayo ayo silahkan nah jadi seperti inilah bus sleeper nah dan ini kalau kalau di anak-anak bus itu sebutannya kapsul hotel kapsul berjalan Oh iya kaya kapsul makanya dan ini coba mau coba naik-naik boleh boleh coba naik coba naik coba satu di atas atau dibawa coba naik aja pegangan aman aman aku dari luar yang nampak kayak bus biasa kayak bus biasa dari luar ya tapi dalamnya luar biasa Oh John coba lihat di dalamnya Oh nyaman ya enak ya kaki kaki bisa sampai ujung nggak bisa gila men karena ini kan dia kan tinggi kaki banget sampai ke belakang bisa di geser gitu Iya ini namanya audio video on-demand lo di bus jadi ini entertainment sistemnya bukan TV ya bisa bebas kan Android sistemnya Android jadi bisa ditentering pakai wifi di HP kalian dikoneksi wifi Oh bisa buka lagu apakah semua bus di Sulawesi kayak gini enggak enggak dong ini karena khusus slipper-slipper bus tapi di Sulawesi udah mulai banyak ya Pak ya banyak tapi yang pertama di Sulawesi saya pertama ya kaki-kaki keras ya keren ya jadi ada atas bawah ini totalnya 22 22 22 22 orang yang bisa naik bus ini nah itu AC tuh yang dipegang AC terus ada tirai itu lampu tidur kalau malu silau biasanya bisa ditarik lebih sebelah kiri belakang kursi-kursi kulit-kursi 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 doang bahan sofa job Garson dia Garson Garson apa itu apa itu bahannya sofa obatnya ngempuk beda dengan kulit yang kera yang itu yang ketat itu keras dia Jadi ini lentur ya? Iya, lentur, benar. Ini apa, Nek? Jadi, bus ini tuh perjalanannya hampir 24 jam. Makasar Palu. Ini kan nyaman banget kalau 24 jam. Enak. Dan itu bisa dinaikin kalau misal pegel terbahan. Oh, bisa dinaikin. Kiri-kanan, ditarik. Kiri-kanan. Oh, kiri-kanan. Di kiri juga ada? Di kiri juga ada, iya. Oh, barang itu juga? Iya, barang, benar. Nah, biasanya bisa. Maaf, kami kayak orang kamar. Oh, bisa, bisa tuh, bisa. Hei, bisa. Jadi kalau misal pegel, bisa buat duduk 90 derajat juga. Eh, gila, men. Gitu. Enak kan? Nah. Masih itu, sekarang sudah senyaman ini, kawan-kawan. Lebih enak dari keempat, kan? Oh, gitu sekarang? Oh, iya. Dari kamerungan. Kita baru ketemu lho, tapi beliau udah ngerosting saya. Langsung di-roosting mobilnya. Gitu, kayaknya ya. Kayaknya kamar-kamar harus diajak camping. Wajib, wajib, wajib. Gitu. Tapi, kalau aku sarannya, di slipper itu yang enak di bawah. Jadi kalau perempuan-perempuan enaknya di bawah. Laki-laki di atas. Gampang turun? Iya. Pertama, gampang turun dan nggak perlu manjat-manjat. Nah, biasa ibu-ibu sukanya di bawah. Berebut di bawah. Emang kalian di bus, bakal turun naik ngapain? Loh, iya dong. Kalau rumah makan ya, Pak, ya? Iya, benar. Kalau mau ke WC atau di WC? Rumah ke WC, rumah makan, rumah makan. Itu kan turun pasti, kan? Soalnya kan kalau ibu-ibu itu, kalau ada anaknya kan bisa langsung ke sini main-main. Makanya, tadi saya suruh lepas sendalanya kan? Karena ini kan memang tempat bermain anak. Tempat bermain anak. Tempat bermain anak. Karpetnya tuh. Playland lah istilahnya. Karpet ini. Jadi mereka kayak naik bus, sekalian rekreasi gitu. Betul. Benar. Itulah fungsi slipper bus. Itulah fungsinya. Karena gini, Pak, di Kelimatan Barat tuh kami yang penting sampai. Yang penting sampai. Beda, Pak, di sini. Karpet pun karpet yang di obras. Di obras itu yang dijahit. Oh, jadi emang custom ya? Iya, custom. Jadi nggak ada itu yang pinggirannya itu berbulu-bulu gitu. Oh, iya. Jadi emang udah dipasin sama ininya ya? Dipasin, di obras, iya. Dan di situ ada selimut, ada bantal. Iya, aku pun ada bantal bulingnya juga. Tuh. Enak kan? Bentar. Harusnya mahal. Harusnya mahal. Tiketnya berapa, Pak? Tiketnya yang atas Rp450 ribu. Rp450 ribu yang dibawah? Oh, yang dibawah Rp500 ribu. Oh, berarti kalau kita mau ke Palu misalnya, daripada beli tiket pesawat jutaan? Iya, mendingan eksultan kan? Iya lah. Iya. Lebih nyaman inilah. Kapan ada rencana buka di Kelimatan Barat, Pak? Ini sulit juga ini. Nggak tertarik kalau membantu kami. Membantu kami. Membantu kami. Kan katanya lebih bagus ini dipakai perfect. Kan di Kalimantan itu kebanyakan sultan kan? Ah. Tapi dia bukan jurusannya bus. Dia tambang di sana. Oh, iya. Ini juga sultan nyamar kayaknya. Saya rencang habis ini selesai vlog. Saya mau nego ini yang mau dijual berapa gitu. Wuih. Buat apa ya? Nego doang. Nego doang. Ini kan sombong kan dapet dulu. Ah, gitu. Coba mau cobain nggak? Coba yang dibawa deh. Enak dibawa sebenarnya. Kalau dibawa kan nggak perlu manjat. Oke. Sekarang saya akan ngomong di sudut pandang saya. Sebagai orang yang sering naik bus di Kalimantan Barat. Hanya tujuan sampai. Nyepering sampai. Dan di atas biasa tuh di bus yang Kalimantan Barat tuh. Bawa motor. Kalau di dalam bus tuh kadang ada bawa ayam. Bawa ayam. Jadi bergabung sama... Iya, bawa kadang-kadang. Saya tes ya. Nah, itu ada bantal ada. Itu tuh ada. Oh, gede banget ya. Oke. Tinggi saya 173 cm. 173 cm? Iya. Dan kaki saya sampai ke ujung tanpa mentok. Coba. Sampai ke ujung. Oh, iya. Enak banget ya. Enak banget ya. Ini keliling Indonesia pakai ini mah gimana nih rasanya kira-kira. Cuma tergantung beliau nih. Ada rencana bikin trayek selain Sulawesi. Jangan bilang Sultan kalau selain Sulawesi, Pak. Kami ini mau ke Papua, Pak. Kami butuh sendiri pakai gini. Mungkin bisa disewa. Perharian berapa. Iya, bisa dong. Dikali nego aja. Oh, udah. Nanti nego-nya di belakang ya. Nego-nya di belakang. Eh, gila. Ini sejuk loh. Sejuk. AC-nya langsung di situ. Kok ngerasa udik banget ya. Kayak orang kampung gimana gitu. Gila bantal. Ini mau tau dulu nih. Bantal-bantal apa ini dicuci setiap kali? Iya. Ini tiap race diganti. Selimut sama sarung bantalnya diganti semua. Jadi ini udah seperti hospitality ala hotel. Iya, benar. Namanya kan hotel kapsul berjalan. Iya, kapsul berjalan kan. Kasih makan nggak? Hah? Ada makan? Nggak ada makan. Kalau Sulawesi nggak ada yang harus makan. Tapi boleh saya bawa nasi padang. Boleh, boleh dong. Yang penting jangan berantakan. Iya. Ngerojek juga boleh di tengah sini. Oh, di sini bisa. Cotol Makasan boleh? Boleh. Agak tumpah-tumpah nggak apa-apa ya. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi aku pernah tidur di mobilku pas berjalan. Jadi nggak nyaman. Karena ya suspensinya lumayan. Beda kan? Iya. Kalau ini kan gede. Jadi suspensinya yang jalan rusak itu nggak kerasa. Kalau ASUS kan? Iya. Emang Sultan Pak ya. Gila nyaman ya. Iya. Boi. Aku pengen merasakan gimana ya kalau jalan ya. Bisa diatur nanti. Bisa diatur kapan-kapan. Kapan diatur. Nanti nontonnya di channel saya. Iya. Di channel saya di sini ya. Tinggal langsung telepon saya aja. Iya. Kan udah ada. Oh, iya. Siap Pak. Kacanya gede loh. Gila. Dan kacanya dibersihin terus ya. Iya. Itu dari luar itu. Tadi. Abis kena hujan kan. Berarti bus-bus kayak gini nih. Bukan cuma ngomong. Yang penting sampai. Kenyamanan dan perjalanan. Iya. Walaupun penumpang kita itu. Maksudnya. Masih. Tidak butuh yang ginian. Kita harus siapkan. Iya. Kita harus siapkan. Visioner ini. Iya. Tapi sama kan. Kita jalan Lampu Merah. Nanti ada amak-abak datang. Gokowi-gokowi-gereng. Iya. Tapi kalau di sini. Nggak ada. Gijon itu. Ada? Biasa ada. Oh ada. Oh nyaman lah. Nyaman lah. Boleh, boleh, boleh. Yalah. Nantilah saya cek dua atau tiga. Saya bawa pulang ke Kalimantan. Boleh, boleh, boleh. Sultan. Guatubara. Guatubara. Sawit, Pak. Iya, 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 iya. Belakang itu ada apa, Pak? Belakang itu ada kamar sopir. Kamar? Sopir. Driver ya? Iya, driver. Kamar driver ini. Bisa digumpa nggak sih? Bisa. Nih. Eh, numpuk bareng sopir. Kalau di Jawa kan sebelah sini toilet. Oh iya. Di sebelah sini nih. Ini toilet nih. Di sini kan bisa tempat nyantai-nyantai duduk. Orang-orang yang capek tidur ya? Iya, benar. Biasanya ini tempat duduknya kenek. Oh, tempat duduk kenek di sini? Oh gitu. Ini ya kursi ke-22 nya ini ya? Kursi, iya. 11 A, 11 B. Mewah kan? Lihat tuh. Mewah. Ini, 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 ini. Tempat pendiri loh, gila ya. Iya, tinggi. Dan atasnya juga nggak standar ya? Memang kan? Oh, motifnya. Telefonnya. Ada berapa sih bus kayak gini di Sulawesi? Banyak. Sekarang udah banyak. Iya. Tapi, yang pertama di Sulawesi itu, Katolistiwa Trans. Anda membuat, pas ini baru berarti sangat fenomenal dong. Iya, rame banget. Epo. Belum tahun lalu ya? Belum tahun lalu benar. Ada nggak orang yang naik bus ini, bukan kenapa ketujuannya? Hanya karena mau mencoba bus ini? Iya. Banyak. Banyak. Dia nggak percaya, kalau ada orang yang nabung buat naik bus doang. Benar. Salah satunya yang pegang kamera ini. Oh iya. Pepe Makassar Palu cuma mau jajal model bus berjalan. Boleh coba kayak gitu. Katanya kan staycation di hotel. Iya. Ada juga orang-orang yang suka staycationnya di bus. Benar. Gini aja, biar fair. Lain kali kan kita udah mau mencoba datang ke sini. Saya kan ngundang Mas Arkan dan omnya ini, main kali tambaran. Mencoba bus yang kami selalu pakai. Eh, aku udah pernah. Ini belum pernah kayaknya. Nah, ini layak diajak. Boleh lah. Boleh lah. Kalau ada undangan kan kita tebak. Bisa. Karena akumunasi sama kita. Oke, jadi gimana kesan-kesannya tentang bus ini? Wah, banget. Aduh, kayak berasa nggak kayak di bus. Dari tadi kan dia minta foto terus. Eh, fotoin-fotoin lah nanti. Abis kita ini, ini fotoin. Abis ini kita foto-fotoin. Soalnya dia unik banget. Dia unik juga. Iya. Aku yakin nggak kalau temen-temenku kalbar. Kita foto-fotoin sini. Orang-orang kita kayak hotel Capsule. Iya. Boleh lah. Boleh lah. Oke. Untuk kali ini saya akan akui, Pak. Bener. Di sini lebih nyaman dari camper van. Iya. Kali ini lah. Kali ini lah ya. Nice job. Oke. Ini temen saya nggak apa-apa di dalam. Iya. Itu mereka emang yang namanya nggak pernah lah. Jadi di dalam aja. Betul. Gitu temen-temen. Sekarang kita geldah bagaimana garasinya dari Cutlist Tiwa Trans. Ini salah satu garasi yang proper lah menurut gue di Sulawesi ya. Bersih. Garasi bus terkecil. Enggak lah. Masih barangnya terkecil lah. Ya. Oke lah. Kapan-kapan kita coba naik lagi Cutlist Tiwa Trans. Mungkin nanti kalau ada bis barunya ya. Siap. Bulan ini ya. Bulan ini. Jadi bulan. Akhir Mei. Akhir Mei. Rilis dua unit. Rilis dua unit dari Laksana ya. Laksana SR3. SR3. Slipper. 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 Jadi kalau itu keluar. Non-stop dong. Non-stop. Benar. Siap hari ada ya. Jadi Slippernya Laksana itu. Kan suitors kelas. Saya ubah jadi Sultan kelas. Oke. Tulisannya Sultan kelas juga. Bener-bener ini. Bagus. Jadi brandingnya Sultan kelas itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau udah rilis. kita cobain ke Palu naik. Katulis Tiwa Trus yang SR3. Siap. Oke Pak. Terima kasih banyak. Sudah di ajak muter-muter. Sama-sama. Oke teman-teman. Tengah. 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 Terima kasih.